Hai tuh Dewi teman-teman udah nungguin ya hujan tadi teman-teman ya ada orang aneh juga ya kan Dewi nih udah kangen teman-teman tempat ini sekarang pengennya ketemunya di luar mau kayak di rumah gitu loh pengennya di luar aja sih Dewi udah saya sekian kamera dulu ya kamu sehat sehat Alhamdulillah ya saya malah pusing ini kehujanan teman-teman kepalanya ketemu si Dewi tapi malah ada orang aneh tadi ya saya taruh aja disini dulu ya mau nyamperin Dewi Bismillah teres banget ini tadi hujan tembok ada banjir tapi enggak ada banyak tapi enggak itu ya enggak banjir Aduh kamu ini mintanya keluarnya di sini bye lu kayak di rumah aja Oh kangen tempat ini ya ya Allah memang udah lama ya kita nggak di luar ya Aduh tadi saya ketemu orang aneh iya di sana tuh di bawah sana nggak tahu lagi ngapain gitu orang nggak jelas banget jadi kamu hujan-hujanan enggak enggak hujan-hujanan nanti kamu sakit loh ya tapi alam ini seger ya kamu ya segeran ya jangan sampai sakit ya 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 sekarang lagi aneh-aneh Dewi entah apa lagi ya teman-teman ya coba buat manusia banyak lagi yang diajab jadi hewan gitu banyak saya juga nemuin tapi bingung saya mau membantunya seperti apa ya karena saya nggak bisa daripada doraka sama orang tua ini misalnya hujanan kepalanya pusing basah tuh semua basah ini baju juga basah bang bang besok-besok mah kalau hujan ketemunya di rumah aja kamu kalau mau keluar keluar aja di rumah saya nyariin kamu nggak ada di rumah tahu-tahu-taunya di sini teman-teman ya saya karena saya paham betul kamu kalau pergi pasti ke sini ya di perairan ini ya kan cariin saya cariin kamu cari-cari nggak ada patungnya juga nggak ada kamu kan biasanya di dalam situ tapi kamu nggak ada saya cari ke sini ternyata bener kan teman-teman ya ada di sini ya ini nggak ada itu apa Dewi apa namanya ya saya lupa malah mau cerita apa ya ke kamu itu itu loh kalau kamu bisa ya kalau kamu bisa ya itu loh bantu anak-anak yang lagi kena ajak itu kepada doraka kepada orang tua tuh ya siapa tahu kamu bisa nggak bisa ya saya aja bingung memang harus dapat ampunan dari orang tua dulu ya dorakanya kepada orang tua mampunan dari orang tuanya supaya kembali lagi ya normal kembali tuh saya coba ini bingung saya lihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini ya kamu kamu udah makan belum belum makan ngapain kesini nanti kamu ambil-ambil punya orang nggak boleh ya cari-cari buahan ya teman-teman kamu di rumah kan masih ada tuh ya berapa butir lagi semangka buat makan kamu ya buat makan dia teman-teman ya semangka memang selalu ada di rumah selalu ada kalau buat makannya ini siluman ular Dewi makannya semangka Alhamdulillah ya daripada makan darah ya kan malah bikin repot orang nanti darah hewan darah apa aja kalau buah kan lebih aman ya ya kamu nggak nggak ada kemampuan untuk menyembuhkan gitu nggak ada saya kira Dewi bisa teman-teman ternyata dia nggak bisa membantu anak yang dikutuk jadi hewan itu saya ketemu sama salah satu anak itu Dewi dia entah sekarang sudah berubah jadi manusia apa belum saya juga belum tahu belum memastikan lagi saya bingung saya pengen membantu tapi bingung bingungnya gitu saya nggak bisa yang lebih membingungkan orang tuanya dua-duanya dua-duanya nggak mau ngurus karena anaknya udah jadi hewan itu loh saya mau cari kemana orang tuanya gitu dia iya Allah saya kira kamu bisa tapi nggak bisa teman-teman saya masih keingetan sama anak yang itu yang jadi kambing ditinggal orang tuanya nggak mau ngurus sekarang tinggal sama neneknya ah ya Allah mesti gimana gitu teman-teman ya bukannya saya so bisa kalau memang saya nggak mampu ya saya bilang nggak mampu gitu teman-teman kalau memang saya bisa ya saya bantu kalau memang nggak bisa ya saya bilang nggak bisa gitu ya saya ngomong apa adanya daripada bilang bisa tapi kenyataan yang nggak bisa kan malah nggak bener ya neneknya sekarang bingung lagi bingung sampai saat ini saya juga ikut-ikut bingung cari orang tuanya kemana nggak pulang-pulang ya mudah-mudahan dia normal kembali ya diampuni sama orang tuanya mau ngurus lagi mau mendidik lagi namanya juga anak ya gitu lah udah kamu kamu jangan kelamaan saya malah takut khawatir khawatir kalau kamu nggak ada di rumah serius saya malah jadi tenang kalau kamu ada di rumah tenangnya kenapa kelihatan kayak gini kayak gini mau ada orang yang nggak bener gitu loh teman-teman ya mau ada yang niat jahat ke kamu saya khawatir kayak gitu mau kamu dibawa diculik gitu loh kalau bisa kamu di rumah aja ya nggak usah kemana-mana ya teman-teman iya kamu kalau bisa jangan jauh-jauh sama saya selalu deket saya ya teman-teman ya jadi saya bisa mantau kamu mantau saya saya juga mantau kamu kalau kayak gini ini Dewi lagi pengen keluar terus di luar kayak gini teman-teman dimana dia bikin khawatir jadinya habis ini kamu pulang ya mau nggak kamu pulang nggak usah kemana-mana ya dirumah aja ya teman-teman aneh-aneh aja Dewi mak mau kelihat diem di rumah pengen main terus pengen di luar terus teman-teman bingung saya ya kamu pulang ya habis ini saya malah takut khawatir bahwa ada apa-apa sama kamu ya bener ya kamu langsung pulang jangan mampir-mampir dulu ya sudah saya pulang nih ya jadi kamu langsung pulang ya jangan disini takut saya ya teman-teman bukan ada orang jahat ya yaudah nanti kamu nyusul ya pulang ya iya enggak pulang ya langsung pulang ya ya pulang pulang aja ya suruh pulang juga Dewi nanti jangan disini 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 gak bener takutnya baka ada orang loh teman-teman baka ada orang yang lihat nanti malah dibawa gini takut saya baka ada yang niat jahat ke Dewi loh Dewi udah pulang matanya men banget langsung pulang saya malah jadi gak enak loh perasaannya teman-teman jadi gak enak loh mungkin udah pulang duluan ya yaudahlah kita pulang aja ya teman-teman teman-teman